Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Biogis Kualisya Ismail, kalau sempat dari SDN Biom 1 Surabaya. Kali ini saya akan mendongin dengan judul Virus Seramon karya Natasha. Yuk kita simak, di sebuah desa tinggalan para hewan, mereka hidup dengan bahagia. Tidak jauh dari desa itu ada seorang nenek sihir yang diri pada para hewan. Nenek sihir mencoba membuat semua hewan sakit dengan cara menaburkan virus di atas desa, sehingga beberapa hewan ada yang sakit. Paman Harimau mengumumkan ke seluruh desa agar menjaga kesehatan diri dengan makan-makanan yang bergizi dan berolah-olah secara rutin. Semua hewan mengikuti saran Harimau sehingga para hewan berbahagia lagi. Nenek sihir pun tak menyerah, ia pun menemukan virus seramon dan mengajak mereka untuk menyerang desa. Rencana nenek sihir berhasil, para hewan mulai jatuh sakit dan beberapa tidak bertahan hidup. Paman Harimau pun tidak menyerah, ia bekerja keras membuat abad untuk para hewan. Paman Harimau pun memberikan obat tersebut pada para hewan dan tidak lupa menyuruh tetap menjaga kesehatan dengan berolah-olah raga dan makan-makanan yang bergizi. Akhirnya para hewan pun pulih dan kembali bahagia. Nenek sihir pun menyerah dan tidak kembali ke desa tersebut. Nah teman-teman jangan lupa tetap menjaga kesehatan ya. Sampai jumpa, salam liberasi.